Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama Stefano disini di kesempatan kali ini Sesuai judul, gue bakal bikin video test race dan mungkin sedikit menjelaskan tentang Motor terbaru dari Royal Envid, yaitu Himalayan, model year tahun 2089 Ok, Royal Envid Himalayan 2018 ini memiliki motor dengan CC 411 Ini masih teleskopik, dia 55 trans fisik kecepatan, powernya 24.5 bphb. Motor ini satu silinder, telapotnya masih standar. Perpaduan dari speedometernya sudah analog dan digital. Ada analognya, ada digitalnya, indikator bensinnya, RPM. Di sini ada apa saja? Ada indikator suhu, kilometer, trip A, trip odometer jamnya. Oke, bagaimana lengkap di sini? Kiri-kari, ini buat lampu sen, lampu yang lakukan. Start-up engine yang bisa dilakukan. Tanknya sekitar 15 cm. Clearance-nya sekitar 22 cm. Motor ini full injection, jadi ada dua katanya, karbu dan injection. Tapi yang karbunya itu, katanya tidak lolos emisi di Indonesia. Jadi yang masuk ke Indonesia, cuma gas. Yang karbunya tidak lolos. Ya, nggak coba, nggak mau coba, jadi lagi-lagi. Ini motor-motor Avenger. Tapi ini juga cocok juga untuk dijalan-jalan raya. Tapi motor ini peruntuk untuk Motor Avenger. Tapi ini bisa dibilang semi juga, jadi buat di jalan raya oke, kalian gila-gilaan dimanapun juga tetap oke Di jalan yang gak bersahabat, di jalan Indonesia kan kadang-kadang bergelombang, itu juga tetap bersahabat Jadi aman-aman aja, gak ada masalah Ada dua tipe, yang pertama ini tipe granit yang warna hitam, satu lagi yang warna putih Ini tipe snorong ya, yang dengan harga Rp 93 juta on-road features, di bawah Rp 1 juta kalian bisa dapet pake adventure Dengan kualitas yang udah oke, ini gue tau tahun 2017 Modera itu sedikit kurang Ini model 2018, katanya udah diperbarui dan dijamin memuaskan Jadi nanti gue bakal bikin video tag rate-nya, gue bakal kasih tau kalau dibawa gimana enaknya, gimana oke-nya moternya kalau kita dibawa di jalan raya Oke guys, jadi di video kali ini sesuai, tadi gue juga ketemu sama Gany Gue jenjen di Royal Enfield sini, di Royal Enfield di Ampera Gany mau nyobain, saya bayar Rp 400 gue Terus, dan gue mau nyobain Royal Enfield Himalayan ini Wah suaranya Jadi, seperti yang tadi gue udah bilang, kalau kalian bisa lihat ini gue gak terlalu jingit Kalian misalnya tuh, seat height-nya sebenernya gue gak terlalu jingit banget Jadi untuk kelas motor adventure, ini gak terlalu tinggi Tetap, posisinya tetap oke Dan Oke gitu mau jalan Wah, ternyata motornya enak banget cuy Oke Oke Motornya Sabi Wah, enak banget ternyata Posisi handlingnya enak banget Wah Ini sih untuk di dalam kota, nikmat banget Dan ini motor kan diiniin buat adventure kan, semi-adventure dan ternyata Dari posisi handlingnya enak banget, gue gak bohong Eh, ada bin seat-nya buat ngalangin kalo ya, namanya angin kan Oh my God Enak banget Gany di belakang gue Jadi, kalau kalian misalnya disini ini semuanya ada yang dikasih terus semua, ada RPM-nya Tuh kan, kalian lihat disini ada kilometernya Suhunya 38, full apa namanya, bensinnya Wah, ada semua Kita nanti ambil kiri aja buat jalan yang agak panjang Wah, gila buat manufur enak banget ternyata Sumpah Wah, enak banget cuy Ini kita ke kiri Biar Bisa jauh jalannya Oke Wah, ada orang tuh Wah, ngaco dia Ini sama-sama 400cc di depan belakang Sama-sama 400cc Enak banget Kita depan aja, kita lurus aja dulu Kita coba tarik Enak banget cuy Tuh, suspensinya enak banget Asli Aduh, enak banget Aduh Asli Enak banget Wah, macet depan Nanti kita muter balik aja di depan Ini motor ternyata untuk masalah handling nikmat juga cuy Tadi buat ditarik oke Buat ini oke Wah, gokil sih Kita muter Kita cari puteran di kesini Jadi sebenernya Kalau kalian yang mikir naik motor Avenger itu kan Kadang-kadang gak pede ya Kayak kalau kalian naik motor Apa ya Motor GS gitu Ketinggian Ini Cocok banget Terus Walaupun sekarang GS ngeluarin BMW G30 Tapi gue entah kenapa Masalah harga ya Kalian sekarang kan Kalau buat nyari motor kan Ya, gue gak mau bandingin banget Tapi ya Brand kan juga ngaruh ya RS sama BMW Itu perbedaan doang Kalau kalian mau ngambil motor BMW Ya, sekelas itu ya Ngambil G30 Tapi untuk gue sih Kalian ngambil RE aja Ini juga Cus banget cuy Wah, gila Dan mesinnya gak panas Asli Mesinnya gak panas Samsek Asli Mesinnya bener-bener gak panas Terus Nih, kita lihat ada jalan yang rubang begini ya Nanti gue Gue coba di jalan-jalan lubang kayak gitu Kayak gimana perasaannya Aduh Sayangnya sih Untuk masalah suara motor Ini suara motor gak terlalu kedengeran banget sih Beda sih Ya, gara-gara satu siliner juga Jadi suara motornya gak terlalu kedengeran banget Ya, begitulah Tapi untuk dari segi kenyamanan Motor ini nyaman banget Ya, motor adventure cuy Apa sih Kalau kalian udah bawa motor adventure di Jakarta Pasti Pasti nyaman banget kan Bahwa Kayak Tuh Gue sih kasih ikatin jalan-jalanan rusak Nih, ada jalan rusak Aduh Aduh, macet Ya Nih, nyaman Mungkin tapi pas Pas lagi ditarik Tuh gak segitunya sih suaranya Kalau udah ganti kenal pot Baru berasa Tapi jujur ini motor enak handlingnya Gue gak bohong Handlingnya enak banget Permasalahan ya Motor ini baru ready Bulan April akhir Jadi ya Buat kalian yang mau ngambil motor ini Mesti PO Dan harga motor ini 93 juta on the road Kalau kalian beli BMW GS G30 itu sekitar 120an Atau 120 on the road Kalau ini kalian dibawah 100 juta Kalian bisa dapet motor adventure Dan moge 400cc itu itungannya moge cuy Dan kalau buat di diri Wah enak banget cuy Waduh Ya, gue mau nyalipin susah Ini spionnya panjang cuy Jadi gue gak bisa berani nyelip-nyelip Duh kalau seithacknya gak terlalu tinggi Bener-bener gue jinjit sih Tapi gak jinjit-jinjit banget Tetap masih tarif yang wajar Kemungkinan besar Kalian kalau naik motor ini Tetap pede dan Apa ya Moge cuy Ini Moge dengan harga di bawah 100 juta Itu worth it banget RA itu emang Banyak yang bilang tuh getaran di RA-nya kan Tapi menurut gue ini getarannya gak berasa Mungkin gara-gara adventure juga Jadi makanya getarannya gak berasa banget Dan ngebuat apa ya Dan ngebuat Kita tuh untuk nyetir tuh juga Pede Karena kalau kalian beli motor RA Kebanyakan kan getarannya yang kalian pada gak suka kan Kalau ini getarannya gak berasa samsek Gue jujur Getarannya gak berasa samsek dan Nyaman banget buat dibawa Jadi ya Oke lah oke banget Oke-nya sejuruh itu oke banget Asli Ini tuh RPM-nya udah jalan MPH KMH Ini MPH-nya KMA-nya Ada Odo Trip Gini kilometer udah segini Suhunya panas tadi Jalan 36 Sekarang udah 40 Ya Seperti ini Full Untuk yang tangki basenya 15 liter Yang kita ke kanan Tuh Untuk motor kayak gini tuh Emang handlingnya enak banget sih Asli Nyaman banget Untuk motor-motor kayak gini tuh Pw sih Lu berani banget sih Tengok motor ini Dan gak Merasa takut samsek Karena Gak terlalu tinggi Itu bener Sita itu tuh gak terlalu tinggi Beda kan Kalau kalian motor adventure Kalau kalian jinjit tuh Rasanya kayak gimana gitu kan Kalau ini kan kalian gak perlu jinjit Jadi Ya gak perlu takut lah So Segitu dulu lagi video kali ini Kalau kalian emang suka dengan video kali ini Jangan lupa like Comment, share, dan subscribe Terima kasih banyak Semua udah nonton Dan Ditinggu video gue berikutnya And I'll see you guys on the next video Bye-bye